Suharsono, rekan kerja kuli bangunan Peggy Setiawan saat di Bandung angkat bicara saudara. Suharsono alias Bondol menegaskan Peggy ada di Bandung pada 27 Agustus 2016 atau saat malam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Suharsono alias Bondol menegaskan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki adalah salah sasaran. Pasalnya saat 27 Agustus 2016, Peggy sedang berada di Bandung bersamanya. Di waktu bersamaan, Vina dan Eki menjadi korban kebrutalan geng motor. Suharsono mengaku dirinya dan Peggy sedang membangun rumah Bapak Aceh. Bahkan saat malam kejadian, Suharto Nobilang Peggy tengah mengantarkan dirinya ke terminal Lewi, Panjang, Bandung. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Di Bandung ya? Iya. Jam 8 pagi apa malam? Malam. Jam 8 malam? Malam, habis gajian. Saya langsung daik angkot ke Lewi Panjang, pek mobil Godwill. Si Peggy, si Peggy-nya sampai ke angkot saja, gak ke langsung terminal. Artinya Peggy saat itu memang ada di Bandung ya? Iya, Mas. Di Bandung mengantar ke angkot. Ke angkot saja, posisi Bandung ya? Posisi Bandung. Sudah pulang dia, nyaga pedeng lagi. Keluarga Vina masih menanti keadilan atas kasus pembunuhan yang tak kunjung usai meski sudah berlalu selama 8 tahun lamanya. Pihak kuasa hukum Vina pun menegaskan bahwa hukuman sesuai aturan harus diberlakukan pada Peggy jika memangnya terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan. Kalau memang Peggy terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki, ya harus sesuai dengan hukuman yang berlaku. Harus setimpal, karena dia sudah 8 tahun menjadi DPO dan membuat seluruh masyarakat Indonesia berasumsi buruk. Jadi menggiring opini kepada pihak-pihak tertentu. Jadi harus sesuai dengan apa yang berlaku di undang-undang yang berlaku di Indonesia.